Wakil Bupati Sarolangun Hilal Atil Badri kembali di periksa KPK. Hilal sempat menghindari jurnalis saat ditajak terkait penerimaan uang suap ke Tokpalu. Wakil Bupati Sarolangun Hilal Atil Badri usai di periksa KPK membantah tuduhan kustindar terkait penerimaan uang 200 juta rupiah. Digatakan Hilal dirinya tidak ada terlibat dalam proses suap ke Tokpalu RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Hilal menambahkan bahwa dirinya kali ini diperiksa untuk tersangka api firman syaq. Wakil Bupati Sarolangun Hilal Atil Badri ini juga terlihat menghindar dari pertanyaan jurnalis di lokasi pemeriksaan. Bahkan Hilal tampak buru-buru langsung menaiki mobilnya dan pergi dari Mapolda Jambi. Sementara itu saksi lainnya Muntalia mengatakan pemeriksaan kali ini hanya seputaran tentang api firman syaq. Apip ini Pak ya. Untuk aliran uang itu sendiri diketahui gimana Pak? Gak tau sama sekali ya? Iya kita gak kenal dengan api. Sama sekali gak kenal dengan api Pak ya? Oke. Sejak jam berapa tadi Pak? Jam 10 tadi. Jam 10 ya? Apa pertanyaan terkait api ini? Ini apa yang dikenal dengan api? Cuma itu aja? Gak ada yang lain Pak? Gak ada yang lain Pak? Untuk aliran dana gak ada dipertanyakan? Iya belum. Oke ya